Kisah rumah tangga Lengok Tuan dan Lengok Tuan asal Vietnam viral di media sosial. Lantaran Lengok Tuan menuding suaminya berselingkuh dan nekat mengunci dan membakar suaminya di kamar. Dilansir dari Eva, VN keduanya resmi menikah pada tahun 2012 dan tinggal di Vietnam. Namun Lengok Tuan dan Lengok Tuan sering terlibat konflik dan ingin bercerai. Lengok Tuan curiga suaminya punya simpanan. Penuh dengan emosi, ia pun membawa bensin ke kamar tidur untuk mengancam suaminya. Lengok Tuan kemudian menuangkan bensin dan menyalakan korek api di pintu kamar. Setelah itu, ia menutup pintu dan mengunci suaminya di dalam kamar. Nyawa suaminya pun tidak bisa diselamatkan karena terjebak. Terima kasih telah menonton!